Tak bisa dipungkiri jika mantan kekasih tentu menjadi bagian dari kenangan dalam hidup yang terkadang sulit untuk dilupakan Hal ini yang seringkali membuatmu seakan terus mengingat dan membuang waktu hanya untuk mengenang sang mantan Namun, untuk memiliki hidup yang baik, kamu harus cepat melupakan mantan kekasih agar bisa move on ke kisah cinta yang baru dengan pria lain Nah, biar memudahkanmu untuk cepat move on, ini sembilan cara yang ampuh melupakan mantan kekasih yang telah saya lansir dari beberapa web ternama Yang pertama, membuat dirimu sesibuk mungkin Saat putus hubungan, coba jangan mengurung dirimu dalam kesedihan dalam waktu yang lama Ada baiknya kamu menyibukkan dirimu dengan melakukan olahraga dan menyusun rencana untuk membuat hidupmu menjadi lebih baik Yang kedua, blokir semua media sosial yang berhubungan dengan mantan Ini jadi aturan yang cukup penting ketika kamu benar-benar ingin melupakan mantan kekasihmu Blokirlah semua media sosial, kontak telpon, pesan teks, video call, dan email ataupun segala media yang bisa memungkinkanmu untuk menghubunginya Yang ketiga, menghapus kontaknya Tak hanya di blokir, ada baiknya kamu juga menghapus kontaknya untuk membuatmu benar-benar melupakan dan berhenti menghubunginya Karena percuma dong, jika kamu blokir, tapi tetap masih ada kontak telpon di HPmu Yang keempat, berhenti stalking Ingat, kebiasaan stalking mantan adalah hal yang paling membuat perasaanmu semakin buruk Berhentilah untuk mencari tahu apapun tentang dirinya untuk membuat suasana hatimu menjadi baik kembali Yang kelima, ingat kembali momen-momen terburuk Mengenang saat-saat terbaik ketika sedang bersama si dia tidak akan membuat kalian kembali menjadi sepasang kekasih Remember that Jika anda memang benar-benar ingin untuk move on Ingat Ingat kembali momen-momen terburuk kalian Gunakan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran agar kejadian tersebut tidak terulang di masa depan Yang keenam, habiskan waktu bersama sahabat Apapun yang terjadi, apapun pilihan anda The girl akan selalu siap mendukung Terutama di saat-saat seperti ini Keluarkan seluruh perasaan dan hal yang mengganjal ketika anda curhat bersama dengan sahabat Mereka siap menolong anda untuk move on Yang ketujuh, putuskan setiap bentuk komunikasi Saya tahu hal ini mungkin berat bagi anda Tapi apa gunanya menyimpan pesan-pesan di dalam handphone Membaca pesan-pesan romantisnya Lagi pula untuk apa anda menelpon, mengirim pesan untuk sedia Untuk apa anda mengajaknya bicara jika tujuan utama anda justru malah ingin melupakannya Iya gak sih? Yang kedelapan Mendekatkan diri kepada yang maha kuasa Semakin banyak masalah yang dialami Maka kamu harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Jadikanlah yang maha kuasa satu-satunya tempat kita mengadu dan berlindung Agar kita tetap berada di jalannya Yang terakhir Jangan mendengarkan lagu sedih Kalau kamu lagi galau, jangan dengerin lagu-lagu sedih Karena itu hanya akan bikin kamu makin sedih dan melu Biasakan telinga kamu untuk dengerin lagu-lagu happy Karena aura bahagia itu yang nantinya akan mempermudah langkah kamu untuk kembali membuka hati Sekian Terima kasih telah menonton